Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Hari ini kami dari kelompok 5 dari kelas DLBA akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis User Experience Aplikasi TJ pada pengguna Transjakarta Di sini kami bertiga ada Bang Kevin saya Salsabila Lika Puspita dan Bang Umar Untuk overview presentasi kali ini yang pertama adalah latar belakang tujuan dan ruang lingkup lalu ada penjelasan manfaat dan metode penelitian lalu kerangka berpikir, hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran Yang pertama latar belakang tujuan dan ruang lingkup Jadi latar belakang dari penelitian kami ini adalah aplikasi DJ itu sekarang sudah ada di Android dan iOS tapi aplikasi tersebut itu ratingnya masih sangat rendah lalu juga penggunanya pengguna aktifnya juga masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah unduhan yang ada di Play Store dan App Store lalu berdasarkan review yang ada pada dua iOS tersebut dua platform tersebut banyak yang review bahwa aplikasi TJ ini masih tidak bisa diakses terus tracking basenya tidak valid lalu sistemnya bagikan error serta penggunaan tiket berhenti secara mendadak dengan permasalahan tersebut maka kami ingin menganalisa permasalahan dengan menggunakan metode hard matrix supaya di masa yang akan datang aplikasi TJ dapat digunakan dengan lebih baik lagi lalu tujuannya untuk mengetahui tingkat kepuasan user user experience berdasarkan kerangka kerja hard lalu juga mengetahui kekurangan pada aplikasi TJ serta yang terakhir merekomendasikan perbaikan berdasarkan hard matrix ruang lingkupnya yang pertama objeknya yaitu pengguna Trust Jakarta sebagai pengguna aplikasi TJ lalu aplikasi yang dianalisis adalah TJ yang berbasis iOS dan Android dan yang ketiga user experience diukur menggunakan framework hard yang dipopulerkan oleh Google melalui matriks happiness engagement, adoption, retention, dan tax success lalu yang kedua untuk manfaat dan metode penelitian disini manfaatnya kami bagi menjadi tiga yang pertama bagi kami sebagai penulis yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi TJ menambah pengetahuan mengenai user experience dan cara pengukurannya menggunakan alat ukur framework hard matrix dan menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan selama masa kuliah kami lalu untuk pengembang aplikasi yaitu untuk memberikan penilaian secara tepat terhadap user experience yang diukur melalui hard matrix sebagai saran dan koreksi atas penilaian yang user berikan lalu untuk umum untuk menambah pengetahuan mengenai user experience serta cara pengukurannya menggunakan framework hard matrix sebagai bahan rujukan untuk penelitian maupun perkembangan selanjutnya untuk metodologi penelitian akan disampaikan Bang Kevin silahkan baik terima kasih salsa ya baik untuk metodologi penelitian ini kita juga masih terbagi dari tiga poin yang pertama adalah dalam penelitian ini kita akan menggunakan studi literatur untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penelitian ini seperti user experience, kepuasan pelanggan, arithmetic framework, dan lain sebagainya yang kedua, kita menggunakan instrumen penelitian yang digunakan adalah survei dengan cara membagikan questionnaire kepada responden questionnaire sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan terkulis kepada responden untuk digawab untuk yang ketiga, ini adalah pernyataan questionnaire dirancang sendiri oleh peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian yang sesuai dengan framework yang digunakan yaitu hard matrix oleh karena itu dibutuhkan uji validitas untuk menentukan valid tidaknya pernyataan yang dibuat boleh next oke lanjut ke gerangka pikir oke, nah untuk gerangka pikir ini kita untuk mengetahui sejauh mana aplikasi TJ dapat memberikan kepuasan yang baik bagi kepada pengguna Transjakarta dan perusahaan TJ dapat memfasilitasi aplikasi yang memiliki user experience yang bagus maka kami akan membuat penelitian tentang hal tersebut dengan gerangka pikir yang menjadi panduan langkah-langkah yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian jadi dimulai dari identifikasi masalah setelah itu ada studi literatur menentukan sampel pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan analisa data melalui screening hard matrix setelah kita melakukan screening hard matrix kita akan memberikan saran dan rekomendasi setelah itu ada kesimpulan dan selesai hasil dan pembahasan hasil penelitian data responden dari sampel telah dicetapkan sebanyak 100 responden kami berhasil mengumpulkan data dari 100 responden yang merupakan pengguna aktif aplikasi TJ yang menggunakan questionnaire Google Form questionnaire didistribusikan ke grup telegram komunitas pengguna TJ yang ada di Jakarta dan beberapa sampling acak dari pekerja yang biasa menggunakan transportasi bus Transjakarta untuk responden demografi hasil pengisian 100 responden yang dikompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia pengguna aspek happiness berdasarkan pada tabel jumlah nilai keseluruhan pada aspek happiness adalah sebesar 1324 dengan perhitungan nilainya berdasarkan penjelasan pada bab 3 penyataan dengan hasil tertinggi aspek happiness terdapat pada kode H2 yaitu saya merasa tampilan aplikasi TJ menarik sedangkan penyataan dari hasil terendah terdapat pada kode H3 yaitu saya merasa kemudahan kenyaman dalam memahami fitur aplikasi TJ dari hasil tersebut maka aspek happiness memperoleh presentase 66% dari nilai maksimal 2000 untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umar untuk selanjutnya yaitu adalah aspek engagement tersesarkan pada tabel jumlah nilai keseluruhan pada aspek engagement adalah sebesar 1283 dengan perhitungan nilainya berdasarkan penjelasan pada bab 3 penyataan dengan hasil tertinggi pada aspek engagement terdapat pada kode E4 yaitu fitur dalam aplikasi TJ bermanfaat bagi saya sedangkan pernyataan dari hasil terendah terdapat pada kode E2 yaitu loading time aplikasi TJ bertambah cepat dari waktu ke waktu dari hasil tersebut maka aspek engagement memperoleh presentase yaitu 64% dari nilai maksimal 2000 selanjutnya yaitu adalah aspek adoption disini berdasarkan pada tabel jumlah nilai keseluruhan pada aspek adoption adalah sebesar 1283 dengan perhitungan nilainya berdasarkan penjelasan pada bab 3 penyataan dengan hasil tertinggi pada aspek adoption terdapat pada kode A1 yaitu saya tahu bagaimana menggunakan aplikasi TJ sedangkan pernyataan dari hasil terendah terdapat pada kode A4 yaitu saya lebih memilih membeli tiket dengan aplikasi TJ dibandingkan dengan menggunakan etiket atau kartu dari hasil tersebut maka aspek adoption memperoleh presentase yaitu 74% dari nilai maksimal 2000 selanjutnya aspek retention berdasarkan pada tabel jumlah nilai keseluruhan pada aspek retention adalah sebesar 1322 dengan perhitungan nilainya berdasarkan penjelasan pada bab 3 penyataan dengan hasil tertinggi pada aspek retention terdapat pada kode R1 yaitu saya merasa masih menggunakan aplikasi TJ dalam jangka waktu 3 bulan ke depan sedangkan pernyataan dari hasil terendah terdapat pada kode R4 yaitu kualitas aplikasi TJ sudah baik dari hasil tersebut maka aspek retention memperoleh presentase yaitu 53% dari nilai maksimal 2000 lalu aspek terakhir yaitu adalah aspek tax success berdasarkan pada tabel jumlah nilai keseluruhan pada aspek tax success adalah sebesar 1214 dengan perhitungan nilainya kita ambil dari penjelasan pada bab 3 penyataan dengan hasil tertinggi pada aspek ini adalah terdapat pada kode TS3 yaitu saya bisa melihat perubahan rute atau layanan yang dilakukan Trash Jakarta sedangkan pernyataan dari hasil terendah terdapat pada kode TS1 yaitu saya tidak pernah mendapatkan pesan error pada saat menggunakan aplikasi TJ dari hasil tersebut maka aspek tax success memperoleh presentase yaitu 61% dari nilai maksimal 2000 selanjutnya yaitu adalah pembahasan nah dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan hanya aspek adoption dengan presentase 74% yang termasuk dalam predikat kuas hal tersebut menandakan bahwa pengguna dapat memahami TJ serta fitur yang terdapat di dalamnya secara umum dan dapat membuat pengguna untuk memenuhi kebutuhannya dalam menggunakan layanan bus Transjakarta nah sedangkan aspek happiness engagement, retention, dan tax success termasuk dalam predikat cukup harus tersebut menandakan bahwa dari aspek happiness dengan presentase 66% pengguna masih belum puas dalam menggunakan TJ dari segi tampilan kemudahan dan kenyamanan aplikasi serta layanan yang ditawarkan sedangkan aspek engagement dengan presentase 64% menandakan bahwa perlu adanya peningkatan dari segi frekuensi serta kebermanfaatan aplikasi aspek retention dengan presentase 53% menandakan bahwa pengguna masih berada dalam situasi dilema untuk menggunakan TJ dalam jangka waktu ke depan dan pada aspek tax success yang menilai tentang efektivitas, efisiensi, dan tingkat kesalahan dengan presentase 61% masih menandakan bahwa masih perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan melalui TJ sehingga pengguna dapat merasakan manfaat yang maksimal dari layanan yang diberikan oleh PT Transdekata mengalui aplikasi TJ lanjut nah dari semua aspek yang diteliti dengan menggunakan hardline secara rata-rata menilai pengguna belum cukup puas terhadap TJ dan sesuai dengan teori Roden Hutchinson dan Fu maka perlu dilakukan kajian ulang terhadap fungsi dari fitur-fitur yang terdapat pada TJ yang terakhir adalah kesimpulan dan saran kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembasan dapat terdapat kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut pertama user experience dari pengguna TJ rata-rata telah mencapai predikat cukup dengan pengukuran menggunakan teori hermetrics berdasarkan hasil pengukuran menggunakan hermetrics fitur-fitur pada TJ cukup untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna yang perlu ditingkatkan adalah efektivitas dan efisiensi aplikasi penelitian merekomunikasikan untuk melakukan perbaikan aplikasi secara menyeluruh agar terdapat peningkatan keaktifan pengguna dalam menggunakan TJ sehingga aspek retention dapat meningkat menjadi lebih baik lagi lalu yang terakhir saran yaitu perlu adanya perbaikan secara menyeluruh nyaman darah hasil evaluasi menggunakan heart matrix rata-rata user experience pengguna masih ada dalam predikat cukup yang kedua dari aspek yang terdapat dalam matematik aplikasi perlu diperbaiki dari segi penampilan efektivitas efisiensi kebermanfaatan terhadap pengguna yang dapat mempengaruhi keaktifan pengguna untuk menggunakan TJ di masa yang akan datang cukup dari kelompok kami lebih kurangnya mohon maaf selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati